Kita menemukan materi kita di chapter 4, Energi dan Potensial. Jadi, materi ini juga sudah kita pelajari bersama Prof. Walter Lewin minggu lalu. Intinya yang kita pelajari di bab 4 ini adalah edo-edo energi dan potensial. Jadi, ini silakan dibaca sendiri. Ini adalah pengantar dari bab sebelumnya, masalahnya apa, kemudian kenapa kita belajar energi dan potensial. Kita lanjutkan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan titik pada medan listrik. Sebelumnya, intensitas medan listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan titik di dalam medan listrik. Sebelumnya, di bab 2, kita sudah menyatakan intensitas medan listrik adalah gaya pada satu muatan uji pada titik di mana kita ingin menentukan medan faktornya. Jadi, mengingatkan lagi, di chapter 2 kita punya muatan adalah... Ini adalah... Ini adalah... K1.. K2.. maka karena memuat ini akan tolak-menolak maka akan ada gaya tolak disini yang ditipatkan oleh Q1, yang disebut dia F2 ini juga gara-gara Q2 ini akan ada gaya dorong ke sini, yang disebut dia F1 dimana F1 ini sudah kita tuliskan adalah 1 kali Q2 per 4 V epsilon R kuadrat AR nah kemudian intensitas medan listrik adalah ketika muatan ini terkaitnya di buku kita dimperkan dengan ini, Qt jika Qt ini kita gerakkan melingkari muatan pertama maka pada setiap saat akan selalu ada gaya yang bertumpu pada Qt sekarang ini adalah F2 atau Ft oke, jadi setiap pun tidak ada nanti Ft ke sini juga arahnya ke bertumpu ya ini nanti gelap menolak bertumpu pada muatan Qt nah ini yang kita dimaksikan ketika bertumpu pada satu muatan Qt maka kita dapatkan yang kita sebut ya ini adalah intensitas medan listrik jadi E adalah F per Qt yaitu 1 per 4P f9 0 R kuadrat AR sehingga kita letakkan di tab 2 sekarang kalau kita ingin menggerakkan muatan ini misalkan kita mau menggerakkan ke sini nah maka ini yang tadi di jelaskan di buku misalkan kita ingin menggerakkan muatan Q oke jadi kita bacakan ini bahwa jika kita mencoba untuk menggerakkan muatan uji tadi melawan medan listrik kita harus mengerjakan gaya yang sama yang berlawanan arah yang berlawanan dengan gaya yang dikerjakan oleh medan jadi medan tadi mempunyai gaya arah sini kemudian kalau kita ingin memindahkan maka cara berlalu maka memerlukan energi yang harus untuk melakukan ini karena kita melawan gaya maka yang lagi diperlukan menjadi negatif jika kita melakukan kejam medan jika kita ingin memindahkan motor tersebut dalam arah medan kalau ke sini kita pindahkan tidak ada usaha yang perlu kita lakukan karena memang kaya tolaknya sudah ke sana nah jika kita ingin memindahkan muatan Q pada jarak DL pada medan listrik E tadi maka gaya pada Q pada medan listrik ini adalah FE Q jadi bisa dipahami jadi kalau kita ingin memindahkan ini maka kita harus melakukan gaya sebesar F kalau ini tadi adalah E maka ya ini kita kali-kali ke sini berarti muatan Q ini dikali-kali ini ini yang kita tuliskan di sini sekarang mengikut ini tapi kita paham kenapa ini tertulis ini subscribe mengingatkan kita ini adalah ini gaya yang diakibatkan oleh medan listrik E ini nah komponen pada gaya ini pada arah DL yang harus kita atasi adalah oke ini mengingatkan kita lagi pada perkalian titik dimana L adalah persatuan pada arah DL jadi keperkalian titik bahwa jika kita ingin menentukan komponen vektor pada arah tertentu vektor B pada arah A maka ini tinggal kita proyeksikan dimana ini adalah B dot A jadi sesuatu tujuan perkalian titik adalah mencari komponen vektor pada arah tertentu ini pada arah A1 misalkan jadi ini silahkan dilihat lagi konsep perkalian titik jadi ini untuk memperoleh komponen vektor B pada arah A maka B dot A kalau AX ya B dot AX hasilnya adalah BX ini adalah skalar kembali lagi ke oke ini karena kita mencari vektor F pada arah AL berapa daya yang harus kita lakukan ini maka vektor F karena kita sudutnya 0 jadi gambar tadi ya posisinya adalah koleksi ini ke ini arahnya kesana jadi yaitu F dot vektor satuan AL oke jadi kemudian ini kita gantikan F nya kita gantikan dengan Q tadi oke jadi AL adalah vektor satuan pada arah DL kemudian gaya yang harus diterapkan yaitu sama dan berlawanan arah dengan FE tadi ya jadi kalau F EL ini adalah gaya yang dikibatkan pendan tadi sebenarnya yang dihasilkan Prof Lewin kali ini adalah besarnya tadi F EL yang harus kita dikalikan titik ini ingat ini skalar kemudian gaya yang kita lakukan adalah berlawanan dari gaya ini baru kita bisa memindahnya oke makanya tanda ini adalah negatif jadi energi yang harus dikibatkan sama dengan perkalian gaya dengan jaraknya jadi perkalian gaya dengan jaraknya dan alahnya berlawanan kemudian kerja diferensial yang dilakukan oleh sumber eksternal jadi ini kan kalau kemarin digambarkan Prof Lewin yang menggelakkan jadi adalah gaya dari luar karena ini otomatis dia akan mengalir ke sana tetapi karena kita ada gaya dari luar untuk menggelakkan ke sini maka gaya luar itu adalah perkalian antara energi yang harus disediakan jadi energi yang harus disediakan adalah perkalian antara gaya dengan jarak ini adalah gayanya F F yang terapkan dikali jarak sehingga kita dapatkan kemudian al dl ini kita simpulkan dengan vektor jarak dl jumlah ketiga yang dapatkan menjadi 0 di dalam berupa kondisi yaitu jika E key atau jaraknya 0 kemudian jika kedua ada kondisi terfial ya ini tadi ya 0 kemudian bisa jadi kondisinya tegak lurus tegak lurus jadi kita bacakan di buku jumlah kerja diferensial yang diperlukan ini dapat menjadi 0 dalam beberapa kondisi yang ditentukan dengan mudah dari 2 kemudian ada kondisi yang kurang penting atau terfial yaitu jika E key atau dl nya 0 maka 0 ada juga kasus yang paling penting yaitu jika E dan dl saling tegak lurus jadi kan bisa saya lihat nanti arahnya adalah ke sana pertama memindahkan muatan tersebut dalam hal tersebut muatan selalu bergerak tegak lurus terhadap medan listrik kita dapat menarik analogi yang baik antara medan listrik dengan medan gravitasi dalam medan gravitasi kita memerlukan energi untuk menggerakkan benda melawan medan jadi kalau kita disebut di bumi kalau kita menggerakkan ke atas nanti kita melawan gaya gravitasi sehingga kalau mengangkat beban ke atas ini butuh usaha tapi kalau kita mau menjatuhkan ya jatuhkannya bergerak aja sendiri tidak ada usaha yang dilakukan kalau kita mau menggerak kemudian meluncurkan sebuah masa dalam kecepatan tetap pada permukaan yang tidak bergesek dan tidak bergesekan dan tidak datang merupakan proses yang tidak memerlukan usaha jika masa tersebut bergerak sepanjang garis dengan ketinggian tetap jadi kalau kita misalkan punya dalam permukaan bumi kita kaya gravitasi dari sini kita mendorong arah ini kalau permukaannya licin tanpa gesekannya akan tidak memerlukan usaha jika masa tersebut bergerak sepanjang garis dengan ketinggian yang tetap tetapi kalau menggerakannya lebih tinggi dan lebih rendah maka dibutuhkan usaha yang positif atau negatif kembali ke muatan dalam medan listrik kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan pada jarak tertentu terbatas jarak berhingga yaitu jadi tinggal ini diintegralkan kalau jaraknya berhingga tinggal diintegralkan integral dari EW adalah W maka integral Q E D jadi makanya kita dapatkan ini unit karena konstanta maka bisa pindahkan ke depan ini adalah awal inisial ini adalah akhir lintasan ditempuh harus tentukan sebelum integral tersebut dapat dihitung muatannya dianggap dalam keadaan diam pada kedudukan awal dan kedudukan akhir oke jadi itu untuk yang poin 41 kita coba lihat D41 diberikan muatan medan listrik E kemudian tentukanlah jumlah kerja diferensial untuk menggerakkan 6 cm sejarak 2 mikrometer berawal politik P2,2,3 berhasil di nah akhir jadi ini pertama AL nya adalah ini ada tiga jadi ingat kerja diferensial tadi adalah di di W ini kerja diferensial yaitu tadi E kali AL DL dimana ALDL nya tadi disingkat dengan E DL oke jadi tinggal dimasukkan AL nya ini AL nya diketahui E nya diketahui kita lanjutkan integral garis jadi integral yang sudah kita lakukan ini ini adalah salah satu bentuk integral garis ya jadi integral untuk memindahkan muatan dari titik dari satu titik satu titik posisi ke posisi yang lain persamaan tiga jadi kalau dinyatakan dalam tanpa menggunakan analisa vektor persamaan tiga itu ya jadi adalah untuk kalian ya integral nya menjadi ini kalau notasi vektor nya tidak kita gunakan dimana L ada E L adalah komponen dari vektor E setanjang DL oke jadi integral garis sama dengan integral lainnya yang muncul pada analisis termasuk integral permukaan yang muncul pada hukum gauss kemudian oke jadi kita langsung saja maksud penjelasin adalah bagaimana kalau kita ingin memindahkan muatan dari titik B ke titik A dengan lintasannya tidak berbentuk garis lulus seperti ini nah apa yang harus kita lakukan tentu dengan disini katanya tadi adalah dengan memecahnya jadi segmen-segmen yang sangat kecil kemudian mengalihkan komponen medanya sepanjang segmen dengan panjangnya panjang segmen tersebut oke jadi ingat tadi kita sudah kita sudah menentukan bahwa tadi DW ini adalah Q kali E kali X dengan DL dimana DL nya adalah tadi AL DL itu perkalian antara muatannya medan vektornya dikali vektor jalatnya keperlintasannya jadi bagaimana caranya kalau kita akan jadi pada integral garis misalkan kita akan memindahkan muatan dari titik B ke titik A dimana medanya mengarah seperti ini ke sana medanya bergerak dari sini ke sini nah bagaimana caranya sementara lintasannya tidak berbentuk garis lurus maka salah satu caranya adalah dengan ingat vektor bisa kita pindahkan kemana saja dengan pertahanan besar dan arahnya misalkan ini adalah vektor E kemudian lintasan dari B ke A ini kita bagi menjadi lintasan kecil disebut ini delta delta 1 nah maka energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik ini di titik ini delta 1 adalah perkalian usaha yang dibutuhkan adalah Q E delta L 1 dimana yang ini adalah komponen skalarnya perkalian titik antara E dan delta L hasilnya adalah ini yaitu E 1 atau kalau di buku disimpulkan sebagai E L 1 telah perkalian titik antara ini adalah kita dapatkan E L 1 nah begitu juga ya jadi lintasnya ini kita bagi menjadi lintas yang kecil lagi delta L 2 itu jarak dari sini disini kemudian ini adalah vektor yang sama yaitu i maka besarnya ini adalah perkalian titiknya adalah ini adalah E L 2 ingat perkalian titik ini adalah tadi B dengan vektor sektor A adalah ini bahwa ini adalah B dot A dan nilainya adalah skalar jadi nilainya skalar untuk vektor ini dan vektor ini adalah E L yaitu Q E delta L 2 dimana komponennya ini adalah E L 2 dan seterusnya ini dibagi menjadi delta L 3 delta L 4 delta L 5 sampai delta L 6 dengan calen sama nah maka kalau tadi apa jumlahannya ini adalah usaha total yang kita butuhkan berarti ini kita jumlahkan D W 1 sampai D W 6 itu adalah W maaf karena dia skalar ya karena usaha D W 1 setambah D W 6 jadi tadi ingat segmennya harus sangat kecil sehingga penjumlahan ini tentu akan sangat akurat jika jumlah segmennya mencapai tak hingga jadi kalau ini dibagi bagian yang kecil maka akan sangat mendekati usaha yang diperlukan nah ini silahkan diikuti ya jadi W adalah Q E 1 delta L 1 E 2 delta L 2 sampai 6 dimana E 1 E 2 sampai E 6 itu adalah sama sehingga bisa kita keluarkan sebagai E tinggal delta L 1 tambah delta L 2 sampai delta L 6 nah kemudian nah berapa hasil penjumlahan yang di dalam kurung nah dengan cara jajaran genjang maka jumlahannya ini adalah L B D A jadi ingat penjumlahan vektor vektor ini vektor delta L 1 ditambah dengan delta L 2 sejajaran genjang adalah ini atau ini adalah delta L 1 tambah delta L 2 nah vektor yang merah ini ditambahkan dengan delta L 3 hasilnya adalah hasilnya adalah seperti ini tambah delta L 3 sehingga L B A vektor L B A adalah vektor ini jadi jumlahan delta L 1 tambah delta L 2 tambah delta L 3 tambah delta L 4 hasilnya adalah vektor yang nah biar berbeda kita kasih warna biru jadi ini adalah L B A kita akan menggunakan cara di bab 1 sudah kita dikal data vektor vektor A tambah vektor B maka ini adalah cara kejadian genjang A tambah B maka ini tinggal jadi bisa kita jelis with MQ E L B A nah jumlahan ini digantikan dengan integral jadi menjumlahkan L 1 L 2 L 3 adalah integral E ke detik D L karena E nya adalah kita anggap medan yang seragam maka ini adalah integral B sampai A D L ini adalah sama dengan L B A sehingga V adalah min Q E dot L B A jadi ini yang sudah dijelaskan oleh Prof. Walter Lewin ya di video yang lalu beli yang menggambarkan sebenarnya adalah muatan Q 1 adalah Q 2 jaraknya adalah R jadi kita dari infinity jadi berputar sampai di sini maka sama dengan bentuk garis lurus saja kemudian untuk menjelaskan cara melakukan integral garis nah ini ada beberapa contoh ini ada medan seragam E kemudian kita ditanya kita diminta untuk menentukan kerja yang dibutukan untuk membawa muatan 2 kulomb dari titik B ke titik A sepanjang lintasan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 lintasnya bentuk litalan dan Z sama dengan 1 oke muatannya diketahui E nya diketahui DL nya adalah untuk Cartesian adalah DX AX DY AY tambah DZ AZ ya ingat lagi di pelajar kita pada koordinat Cartesian pantasannya tadi adalah dari 0,8 ke dari 1 titik B ya dari 1 ke 0,8 ini dari 0 ke 0,6 dari 1 ke 1 kemudian hasilnya nah ini silahkan di integralkan persiapan garisnya diketahui sehingga Y ini bisa digantikan dengan Y ini adalah akar X kuadrat tambah A1 kurang X kuadrat jadi ini bisa dihitung kemudian bagaimana kalau lintasannya adalah garis lurus ya jadi tidak membentuk lingkaran tetapi adalah garis lurus ini persiapan garis lurus mesti ingat ya bisa X kurang X1 par X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 par Y2 kurang Y1 jadi dapatkan sama garis yang sama garis lurus dan didapatkan W nya dalam nilai jadi kerja yang dibutuhkan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatannya adalah sama 0,96 Y1 jadi ini ini coba ditulis ulang ya kedua integral ini jadi kalau untuk kalau bentuknya kalau bentuknya nanti koordinat tabung atau kartesian ini adalah TL yang kita gunakan satu terakhir menggunakan integral garis mari kita lihat beberapa lintasan yang mungkin muatan garis tak berhingga nah maka medannya telah kita peroleh berapa kali ya ini adalah muatan garis Y medan muatan garis nah mari kita pertama menemukan usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan positif Q melalui lingkaran lintasan lingkaran dengan radius ruby terpusat pada muatan garis seperti gambar 42A kemudian tanpa mengangkat pensil kita dapat lihat kerjanya harusnya adalah 0 ini 0 ya salah ketik jadi untuk lintasan ini selalu kenapa 0? karena kita lihat ini tidak berubah medannya kita lihat beberapa kali di bab 2 dan bab 3 karena dia medannya konstan kemudian karena lintasannya selalu tidak lurus terhadap lintasan lintasan listrik atau gaya yang bekerja pada muatan selalu mempunyai arah tegak lurus terhadap arah perpindahan muatan nah kemudian nah kemudian kita tuliskan integralnya elemen di versi adl dipilih sekoordinat tabung ini adalah koordinat tabung kemudian lintasan lingkarannya dipilih dimana d-ru dan d-z adalah 0 jadi 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 karena ini sudah kita lihat berkali-kali bahwa terhadap roh kalau kita berkeling ini ini tetap kita bergerak dari z kutif ke negatif tidak ada perubahan tetapi hanya yang berubah adalah terhadap v terhadap av jadi komponennya yang hanya ada dv av kemudian ini kita tuliskan integralnya kita mengganti e e nya diganti dengan ini tadi adalah inq integral e dl oke dl ini kemudian e nya digantikan dengan muatan garis nah ini dapat 0 ini coba di yang terpaham kan ini aru av jadi faktor satuan aru av itu membentuk sudut 90 derajat oke nah sekarang kita coba membuat muatannya dari ru sama dengan a dan ru sama dengan b sepanjang lintasan radial gambar 42 b jadi sekarang kita memindahkannya dari sini ke sini kalau tadi dari lintasan ini ternyata tetap 0 dimana dl nya adalah 0 karena ini berubah oke ini sebenarnya terhadap v pun ternyata 0 yang tidak berubah karena kita menggerakkan di sekitar muatan garis nah ini baru karena dia bergerak menjauhi muatan butuh usaha usaha nah ini alu dilo alu silahkan ini dibuktikan integralnya ini sebagai tugas ya jadi semua yang mengintegralkan tadi menjadi tugas biar biar paham ini juga oke jadi karena b lebih besar dari a karena b lebih besar dari a maka loan b per a adalah positif dan kita lihat bahwa kerjanya menjadi negatif hal ini menunjukkan bahwa sumber luar yang menimbulkan muatan tersebut menerima energi ya jadi sumber luar ya jadi menerima energi dari nah ini menimbulkan sumber luar yang menimbulkan muatan tersebut menerima energi sesuatu kelemahan di bentuk integral ini adalah kecenderungan untuk memakai terlalu banyak tanda minus jika muatannya dipindahkan dalam arah perkulangnya harga kotina jadi nanti tanpa berupa kali itu dapat kita lihat hal ini sudah diperhitungkan dalam pengambilan batas integrasi jadi tidak perlu ada usaha yang keliru yaitu dengan mengganti tanda DL misalkan kita buat key dari B ke A key dari B ke A berlawanan dari B ke A oke kita tetap menulisnya DL nya adalah tetap DRO ARO walaupun dia ini tetapi arahnya berlawanan karena R sumber dengan B sebagai titik awal dan R sumber dengan A sebagai titik akhir jadi ini hasilnya positif oke nah ini silakan hitung usaha yang dibutuhkan untuk mindahkan 4 kulom dari B ke A pintasannya adalah ini yang sama dengan situ tadi pada medan listrik B nah medan listriknya yang di 5 ya pada medan yang berbeda kita akan menalik yang tepi hitung oke ini juga contoh yang sangat menarik sesuai dengan materi kita terima kasih Terima kasih.